Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mereview perjalanan dari Hotel Movinvik ke Majlil Haram ke Sutuh ini lobby kita akan menuju ke Majid Allah SWT oke dari sini kita mengambil sebelah kanan-sebelah kiri liftnya ayo sini-sini Fabry ayo oke nah kemudian kita tekan 0 ke Majid ke Majid Haram kemudian kemudian keluar belah kiri kita di sini kita di sini melihat ada tokoh-tokoh buku tokoh-tokoh kitab dan dakwah dakwah corner dan di sini banyak sekali outlet-outlet dari parfum mulai dari tas 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 B SAB dan juga yang lainnya kita sampai di pertengahan tower di mall ini 1-3 fast food kemudian sebelah kanan yang kita bisa menjadi kepatotan ada perahu di sana ada perahu bosok kalau bahasa orang itu kemudian terus ke depan kita terus menuju ke Majid Haram mana pintu utama dari Wakaf Malik Abdul Aziz dari pintu ini kita akan bersama dengan pelataran Majid Haram dan berhadapan dengan Majid Al-Haram pintu utamanya Bab Malik Abdul Aziz dari Bab Malik Abdul Aziz ini kita dapat juga melihat atau memandang dan menyaksikan Ka'bah dari Bab Malik Abdul Aziz terus berjalan ke depan ke pelataran Majid Haram mengiri atau jalannya agak kiri kalau depan sebelah kanan itu masuk ke pelataran Ka'bah dan harus menggunakan pakaian ikhram sedangkan kalau ke kiri khusus bagi jama'ah haji jama'ah yang tidak menunjukkan ibadah solat subuh berjama'ah diarahkan ke lantai atas bisa dawat eskalator 92 lantai 1 ataupun lantai dasar sudah tertutup atau sudah tertutup karena kondisi yama'ah penuh sedang majid haram sebelah kiri terdapat angka dari pintu masjid angka 89 90 dan di ujung sebelah sana 94 samping pintu utama kita naik melalui pintu nomor 92 skalator lantai atas pas depan pintu 94 kita masuk ke sebelah kiri ada pintu 92 ini skalator kemudian kita mengarah ke atas naik ke skalator ya Allah ini suasana di skalator naik ke lantai atas ke tiga insyaAllah baik terus ke atas baik setelah kita sampai di lantai empat kita langsung belok ke kiri menuju ke sutuh tetap di sini di pintu nomor 92 setelah di lantai paling atas kita akan bertemu dengan tiga kubah hijau ketiga kubah hijau ini ikon lantai atas untuk majlil haram yang sering kita lihat di TV di tempat-tempat ataupun di media sosial sekarang kita berada di lantai atas majlil haram masyaAllah masyaAllah kalau kita lihat belakang alhamdulillah baik para perintah surga dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala begitulah tutorial dari hotel Mufin Fik di lantai P11 menuju ke lantai sutuh majlil haram Allahumma salih salih mubarak kemudian kalau mengarah ke kanan kita dapat memandang ka'bah lurus untuk mushalahnya ini juga dijadikan mushalah tempat salat bagi jama'ah yang datang menuju kemah seperti ini masyaAllah masyaAllah ini juga ada beton ini pun nanti dijadikan yang atas ini baik ini suasana di pelataran tof di lantai atas baik begitulah para penindus surga yang dimulakan Allah SWT semudah hanya menyaksikan dapat mengambil ibrah mengambil pelajaran dan menyaksikan insyaAllah dimudahkan Allah SWT berkunjung ke Tanah Suci Makkah dan beramah dan berumurah dan berumurah insyaAllah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semudahan berkah semudah bermanfaat tapi jangan lupa dukung channel ini dengan komen atau share dan juga dengan like subscribe juga amin